Kita akan naikkan MCB yang nomor 1 Lampu kelihatan menyala Kemudian grup 2 kita nyalakan Lampu indikator menyala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Darin Family Apa kabar sahabat semua Semoga sahabat semua dan keadaan sehat walafiat Tidak kurang satu apapun Panjang umur, murah rezeki Amin, amin, ya Rabbah Alamin Oke, dalam kali ini saya akan mencoba Untuk membikin video Masalah grouping MCB ini Biasa di rumah-rumah kita Biasanya akan membagi Grouping Untuk grup MCB Dengan tujuan Apabila ada masalah salah satu MCB ini Tidak turun semua Jadi kalau tanpa grouping Biasanya yang akan turun di meteran Maka akan gelap semua Dengan tujuan grouping ini Diharapkan Jadi apabila terjadi masalah satu titik lampu itu tidak akan padam semuanya Untuk itu Untuk itu Apa namanya Caranya adalah Kita lihat MCB meteran kita Ada berapa ampere Atau berapa watt Misalnya ada 4 ampere atau 900 watt Maka Jadi bisa dibagi 2 ampere Jadi 4 ampere itu masing-masing 2 ampere Jadi caranya adalah Ampere yang untuk membagi ini tidak boleh lebih dari MCB yang ampere yang di meteran Jadi kalau 900 watt ada misalnya 4 ampere Maka disini Harus 2 ampere 2 ampere Kalau 4 ampere 4 ampere Bisa 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 nyala Cuman Bercuma Artinya kalau ada masalah terjadi Ya turun semua disini Jadi apa gunanya yang disini Jadi dengan tujuan Pembagian grouping ini adalah Untuk Apabila terjadi Satu masalah Satu titik lampu misalnya Atau coachball Ada yang Stop kontak yang konserit itu kita Tidak turun semua Oke Sebelum Lanjut ke video Bagi sahabat yang belum subscribe Atau sahabat yang baru menemukan channel ini Bisa dukung kami dengan cara subscribe Like, komen, dan share Dan aktifkan loncengnya Agar senantiasa mendapatkan Notifikasi dari video-video kami yang terbaru Oke Kali ini kita akan membuat Untuk yang 900 Watt Kita akan bagi Menjadi 2 Nah ini boxnya Nanti Ini instalasinya Oke Oke kita mulai saja Oke pertama kita Buka dulu MCB nya ini Saya kasih Cuma 2 grup dulu ya Ini kita tutupnya Kita sungkirkan dulu Ini kabel dari MCB Kita masukkan Seperti ini Seperti ini Oke guys ya Kemudian ini Saya simulasikan Kabel untuk instalasi Bisa untuk Lantai atas Atau lantai satu Ataupun Kita bagi untuk Lampu belakang Tengah ke belakang Misal dapur Atau Kamar tengah Kita masukkan sini Seperti ini Seperti ini Kemudian Ini satu Grup lagi Untuk Bagian depan Garasi Atau mungkin Atau Yang lain Oke Kenapa ini Kabelnya ada 3 Sengaja Saya contohkan Ini memakai Kabel 3 Yang kuning Hijau ini Ada Peletnya hijau Adalah untuk Ground Kemudian yang Coklat adalah Fasa Yang kemudian Biru Netral Oke Kita akan Simulasikan Ini untuk Misalnya Untuk bagian Grup belakangnya Nanti yang ini Grup Depannya Seperti ini Garang lebih Oke Oke Ini MCB nya Saya Copot dulu Supaya mudah Pemasangnya Nanti disini Posisinya Kemudian ini Kabelnya Saya ikat dulu ya Biar Rapih Sudah saya ikat Kemudian Langkah berikutnya Kita perhatikan Kabel yang dari MCB Yang ini Kita Ambil yang Fasanya dulu ya Ini Netral Ini Grounding Kita akan Pasang Kita akan Pasangkan ke MCB Ya Kesini Ini Di jumper Oke Seperti ini Kemudian Yang sumber arus Yang dari MCB Kita Kepas Dulu Kemudian Kita Pengkokkan Biar Permukaannya Dapatnya Di sini Kita Masukkan Seperti ini Kemudian Kita Pencangkan Oke ya Ini Jalur yang Dari MCB Kita masuk Kesini Kita Jumper Kemudian Ini Outputnya Ke Group Satu Dan Group Dua Nanti Larinya Akan Kesini Oke Nah Seperti ini Sama Seperti tadi Kita Jalurnya Oke Seperti ini Kita Masuk Kemudian Kita Kencangkan Kemudian Yang saatnya Lagi Kita Masukkan Dan Kita Pencangkan Oke Untuk Jalur Arusnya Sudah Kita Pasang Semua Jadi MCB Masuk Kebawah Kemudian Kita Jumper Seperti ini Kemudian Output Group Satu Group Dua Setelah Itu Kita Pasang Oke Nah Sudah Terpasang Teman Oke Seperti ini Untuk Arus Sudah Kita Pasang Semua Beres Kemudian Untuk Kabel Grounding Kita Kebawain Aja Ini Yang Kuning Grounding Kita Kumpulkan Jadi Satu Baya Enak Biar Biru Ketemu Biru Grounding Untuk Arus Sudah Beres Kita Perhatikan Grounding Yang Dari Metran Atau MCB Metran Kita Pasang Boleh Kita Kepas Dulu Seperti ini Seperti ini Ini kendorin dulu Kita kendurikan dulu Seperti ini Ini grounding dari MCB Kita masukin aja Masukin seperti ini Sini Kemudian kita kencangkan Kemudian ini yang ke grup 1 Dan grup 2 Kita juga gabung disini aja Kita Masukkan Kita Pasangkan disini Seperti ini Sudah terpasang Kemudian tinggal Kita pasang yang Netralnya Sama seperti tadi Kita kendurkan dulu Yang ini Sudah Kendurin ya Temen Kita tinggal gabungin aja Ini yang Dari MCB Ini Kita Koncangin Sudah dipasang Seperti ini Gabung Kita rapikan Kita rapikan Kita rapikan Kemudian Kita pasangkan Di dalam box nya Oke penyambungan Untuk di box MCB nya Sudah selesai Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kita tinggal penyambungan Untuk kabel ke grup 1 Yang di belakang Misalnya di dapur Atau di lantai 1 Kemudian grup 2 Yang Depan Atau Lantai bawah Oke Oke Kita akan pasangkan Secara mahasiswa ini Oke Ini kita pasangkan Yang Apa namanya Ini Grounding nya dulu Kita kandorkan Kita kencangkan Dan yang coklat Sebelah sini Oke Yang Satu Oke Dengan tutup Oke Yang sini juga Sudah saya pasangkan Kabel nya Jadi Akan saya Bilang sekali lagi Jadi Kabel Dari MCB Metran Ada tiga Yang satu Ground Yang satu Netral Yang coklat adalah Fasa Jadi untuk yang Netral nya Kita gabung disini Jadikan satu Kemudian yang Bagian Grup belakang Grup depan Atau grup atas Atau grup bawah Yang biru kita jadikan satu Yang netral nya Kemudian Ground Dari MCB Kita gabung dengan Grup satu Dan grup dua Atau grup depan belakang Atau grup atas Dan Bawah Jadi satu Kemudian Untuk arus nya Atau fasanya Adalah yang berwarna coklat Kemudian disini jumper Kemudian output nya Dapat sini Satu Grup satu Yang ini grup Dua Oke Jadi setelah diselarunkan Sini Ini sebagai contoh Sini Saya contohkan Stop kontak Nanti Kalau Di prakteknya Adalah Titik ini Kita bisa bagikan Untuk saklar Kemudian stop kontak Kemudian untuk colokan Mungkin Mesin air Dan sebagainya Dibikin juga yang Depan ini Ini adalah titik Dari sini bisa dibagi lagi Menjadi Untuk lampu Bisa saklar Satu Saklar dua Kemudian untuk colokan TV Colokan kipas angin Dan lain sebagainya Ini adalah Sebagai contoh Simulasi Bagaimana cara Penyambungan Disini Kita tutup Nah Nah seperti ini Kita paskan Biar kelihatan Tapi oke Tidak saya tutup dulu Saya buka Akan saya Cek Apakah Ini bekerja Kita akan mengambil Sumber dari PLN Kita naikin aja Harusnya NCB nya di metran Kita naikin Sebagai simulasi Oke Kita akan Naikin MCB Yang Nomor satu Lampu kelihatan Menyala Kemudian Grup dua Kita nyalakan Lampu Indikator Menyala Kita akan Tes dengan Lampu Oke Menyala Kemudian Yang grup dua Juga Nyalakan Nanti Apabila terjadi sesuatu Atau Konslet Atau kita membetulkan Itu bisa kita matikan Dari Sini Yang satu Mesti bisa Nyala Tidak padam Semua Beda Kalau tidak Pembagian grup seperti ini Terpaksa harus Dimatikan semua Tapi dengan cara Pembagian grup Seperti ini Maka kita akan Bisa Menyala Tetap menyala Dan satunya Bisa kita Perbaiki Misal ada kerusakan Ganti lampu Mungkin ada Dan sebagainya Kita coba Matikan Yang ini Mati Kalau kita Naikkan semua Nyala Oke teman Kiranya Cukup sekian Video kali ini Mudah-mudian Video kali ini Bermanfaat Apabila dirasa Bermanfaat Boleh Yang belum subscribe Subscribe Comment Share Kemudian Nyalakan Lonceng Notifikasinya Agar sahabat semua Mendapatkan Setiap Video-video Terbaru dari kami Oke Sekiranya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax